selamat menikmati pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah upaya sadar dan terencana yang memandukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development atau WCED dalam laporan Brandland yang berjudul Our Common Future masa depan kita bersama menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya ada lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai berikut yang pertama prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational equity yang kedua prinsip keadilan dalam satu generasi atau intragenerational equity yang ketiga prinsip pencegahan diri atau precautionary principle yang keempat prinsip perlindungan keanekaragaman hayati atau conservation of biological diversity dan yang kelima prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif atau internalization of environment cost and incentive mechanism paradigma pembangunan berkelanjutan berisi dua konsep kunci berikut yang pertama konsep kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik khususnya kaum miskin di dunia dan yang kedua gagasan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sekarang dan masa depan gagasan pembangunan berkelanjutan dibicarakan kembali pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang bertujuan mengatasi masalah perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro antara lain RIO Declaration on Environment and Development Deklarasi Rio dan Agenda 21 sebagai program perwujudan pola pembangunan berkelanjutan Salah satu prinsipnya adalah bahwa manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan manusia memiliki hak atas kehidupan yang sehat dan produktif dalam keselarasan dengan alam strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya mencakup hal-hal berikut Yang pertama, pelayanan masyarakat di bidang pengantasan kaum miskin perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan pengembangan perumahan dan permukiman, dan sistem perdagangan global instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu Yang kedua, pengelolaan limbah yang meliputi perlindungan atmosfer pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pengelolaan limbah radioaktif, serta pengelolaan limbah padat dan cair Yang ketiga, pengelolaan sumber daya tanah yang memuat penata gunaan sumber daya tanah pengelolaan hutan, serta pengembangan pertanian di perdesaan dan pengelolaan sumber daya air Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati pengembangan bioteknologi, serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau kembali dalam KTT Dunia Tentang pembangunan berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 Hasil penting KTT ini adalah Political Declaration dan Johannesburg Plan of Implementation Political Declaration berupa komitmen untuk melaksanakan Johannesburg Plan of Implementation dengan penetapan kerangka waktu Sementara itu, Johannesburg Plan of Implementation secara umum mencakup hal-hal berikut Yang pertama, mengurangi angka kemiskinan Yang kedua, mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan Yang ketiga, melindungi dan mengelola sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial Keempat, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif atau Good Governance Yang kelima, upaya sungguh-sungguh atau concerted efforts di tingkat global Termasuk di antara para pelaku utama seperti perwakilan negara-negara, wilayah, badan-badan BBB, multinational development banks, dan kelompok masyarakat sipil Yang terakhir, kelembagaan di tingkat nasional yang kuat dan partisipatif untuk mengarus utamakan pembangunan berkelanjutan Konferensi tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan kembali diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2012 KTT ini dikenal dengan KTT Rio Plus 20 KTT ini menghasilkan dokumen The Future We Want atau Masa Depan Yang Kita Inginkan Dokumen ini menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional Ada tiga isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen ini Ketiga isu tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kaum miskin atau Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication Ekonomi hijau menurut United Nations Environment Program atau UNEP adalah kegiatan perekonomian yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial Sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis Yang kedua, pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global atau Institutional Framework for Sustainable Development Dan yang ketiga, kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau Framework for Action and Means of Implementation Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah amandemen yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional Pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan hal-hal berikut Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan Yang kedua, pencegahan penurunan dan peningkatan sarapan karbon di bidang kehutanan Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan Keempat, diversifikasi bahan bakar Kelima, efisiensi dan konservasi energi Dan yang keenam, pengelolaan sampah domestik Cukup sampai disini untuk materi pembangunan berkelanjutan Atau Sustainable Development Ini merupakan pembahasan terakhir pada bab atau kompetensi dasar Tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia Semoga bermanfaat untuk semuanya Sampai disini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh